Berternak jangkrik sepertinya belum familiar di telinga masyarakat Indonesia, tapi ada satu ibu rumah tangga di Kabupaten Pringsewu yang berternak jangkrik. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Lampung Sepekan. Saya Uni Windy, beserta aku yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Berternak jangkrik tampaknya masih belum familiar di telinga masyarakat Indonesia, jika dibandingkan dengan berternak hewan lainnya seperti ayam, kambing, sapi, dan lainnya. Ternyata berternak jangkrik juga bisa menghasilkan keuntungan yang cukup menggiurkan hingga jutaan rupiah. Seperti yang dilakukan oleh Tri, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Di rumahnya yang sederhana, Tri menyulap bok-bok bekas menjadi rumah dan juga tempat berkembang biar ribuan jangkrik. Menurut Tri, berternak jangkrik tidaklah sulit, namun bisa memberikan keuntungan yang cukup lumayan. Tri mengaku untuk berternak jangkrik hanya dibutuhkan kandang yang terbuat dari papan triplek dan kardus berukuran 20 x 30 cm saja. Setelah jangkrik bertelur, telur dipisahkan menggunakan air serta saringan. Lalu telur jangkrik dikeringkan kemudian dimasukkan ke dalam bok yang sudah dibuat dari papan triplek tadi. Proses penetasan pun tergolong singkat, hanya membutuhkan waktu satu minggu saja. Setelah menetas, jangkrik kemudian diberi makan berupa batang pisang dan daun-daunan hingga berusia satu bulan dan jangkrik siap untuk dijual. Untuk pemasaran, Tri mengaku hanya menunggu di rumahnya saja. Menurutnya, kebutuhan akan jangkrik cukup tinggi sehingga pembeli yang akan mengambil di rumahnya. Ya, buat memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga biar meningkatkan ekonomi. Lalu, jangkrik yang kita ternak ini jangkrik jenis apa, mbak? Jangkrik, maku. Kalau untuk pendistribusian kita, mbak, kemana saja untuk jangkrik ini? Ke kiosk-kiosk, kiosk-kiosk, kampung daun-daunan pokoknya, terus campur dedak. Kendala yang dia alami apa saja, mbak? Tidak ada sih, ya paling kalau lagi ada virus-virus kematian, kendalanya cuman itu aja udah. Untuk penghasilannya, mbak? Tarak-tarak atau berpunyai? Sebulan udah karaknya, sekitaran, dua jutaan lagi lah. Jadi sangat menjurkan ini ya, penghasilan ini? Ya, sangat-sangat sih. Pokoknya ya, alhamdulillah. Ada berapa kotak yang kita? 30. Sementara itu, Yanto, pemilik kiosk-kiosk, jangkrik mengaku kebutuhan akan jangkrik cukup tinggi. Sementara, peternak jangkrik masih terbatas. Umumnya, jangkrik diperuntungkan sebagai pakan burung kicau dan terkadang dipakai oleh pemancing ikan sebagai campuran umpan. Yanto mengaku setiap minggu dirinya membutuhkan paling sedikit 50 karun jangkrik untuk dijual kembali. Pemilik saat ini mencukupi di wilayah Podomoro, banyak yang peternak. Dalam satu minggu bisa mendapatkan 50 kilo untuk saya sendiri, lebih ecerin di sini. Mas, kalau harga eceran kita berapa sih? 50 ribu per karun. Per karun? Per karun. Oh, persis 17. Beda sama kilo. Dari Kabupaten Perisewu, Suranto, PetroTV. Terima kasih telah menonton!